assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama blind project channel YouTube paling blind Indonesia Raya lanjutan yang kemarin ini sapinya sudah agak mendingan tapi tetap makan harus disuapi sudah dikasih apa namanya garam kasar di mulutnya untuk mengurangi liur dan biar makannya enak selamat menikmati jadi usahakan tetap makan sapinya ya untuk kondisi kuku cuma belum tumbuh istilahnya kan semacam kukunya ini ngelupas kalau orang itu kayak habis kena apa itu kukunya gitu jadi ngelupas mungkin menunggu ganti baru jadi enggak kuat untuk berdiri kalau yang ini makannya masih bisa makan sendiri sampai nangis sih tuh bekas air matanya seadanya manusia ini pasti nangis ngeruguh tapi yang ini bisa makan sendiri nih kukunya masih tidak kuat berdiri ini kemarin orang berdiri karena kaget muat-muat nong . , kondisi seperti ini sudah hampir seminggu ya Panhari sudah manggil dokter hewan untuk disuntik pokoknya iya segala segala usaha enggak tahu disuntik apa pokoknya disuntik semoga segera diberi kesembuhan sehat waras si rezeki nih yang penting kita tetap berusaha jangan dibiarkan karena sapi juga makhluk hidup yang butuh perawatan Bukankah seperti itu Bu cuman kita enggak ngerti bahasanya aja jadi ini masih iler liurnya liur alias iler untuk kukunya tadi sudah disemprot pakai macem-macem spirtus alkohol pokoknya biar kuman-kuman ini enggak kerasan kandang juga dibersihkan terus yang ini ada bekas air matanya itu bisa dikatakan ini 60% lah yang ini pemulihan sembuh ini bosnya ini bos sambil terus dibacakan ayat-ayat cinta ini sambil dielus-elus mohon doanya juga dari teman-teman yang menonton ini ya semoga wabah ini cepat terlalu kasihan juga para peternak sapi yang lainnya mungkin yang disini hanya dua yang di sebelah sana malah ada yang 17 ekor ada yang 7 ekor jadi istilahnya apa ya nggak sempat beraktifitas nanti karena harus merawat sapi-sapi yang terjangkit PMK ini penyakit mulut dan kuku ini semacam antara ya merasakan sakit ini semacam antara ya dan semacam antara ya ini mayanku di sini ini mayanku maafsnya juga ngos-ngosan padahal tidak beraktifitas Oh masih sentik Tak boleh gujung-guju lah Sabi ini sakit kok gujung-guju Jadi untuk mungkin teman-teman yang juga ternak sapi ya jangan menyerah tetap berikhtiar istilahnya Kalaupun nanti bisa melewati masa-masa ini ya Alhamdulillah Semoga bisa lah optimis Pasti berlalu nanti Bisa Oke untuk kali ini sekian dulu Teman-teman Semoga lekas diberi kesembuhan sehat waras Nanti biar orangnya juga bisa beraktifitas normal lagi ya Nggak hanya ngerumati alias ngerawat sapi aja Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton